Intro Selanjutnya banyak cara bisa diungkapkan masyarakat atas kecinta aja kepada Nabi Muhammad SAW Salah satunya melalui peringkatan maulid dan baayun maulid Juga sebagai pelestarian budaya banjar secara turun temurun Intro Lantunan sair-sair pujian terhadap Rasulullah SAW Terus menggema di berbagai penjuru dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Tak hanya di rumah ibadah bahkan di dunia pendidikan sekalipun Seperti halnya yang digelar Pak Uter Padu Al-Furqan Kamis 26 September tadi Uniknya saat asrakal para peserta didik hingga bayi ini pun diayun Yang diakui sudah menjadi tradisi masyarakat banjar secara turun temurun Sembari dilakukan tapung tawar Intro Baayun maulid merupakan kegiatan mengayun anak sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW Tujuannya agar anak-anak banjar ini jika sudah besar nanti bisa mengikuti keteladanan Nabi Muhammad Dan berbakti kepada kedua orang tua Bahkan hal ini juga sebagai implementasi dari P5 dalam dunia pendidikan Kami melaksanakan bayun anak adalah mengikuti tradisi Dan menggali potensi anak-anak kami bagaimana ke depannya mengenal Penguatan lokal, bakayun, bakayun anak seperti ini Oh ternyata punya ayunan yang punya hiasan seperti ini Unik juga ya, nah itu tradisi yang ingin kami perlihatkan kepada anak-anak kami Sampai dengan anak-anak kami menjadi anak-anak hebat luar biasa Harapan kami ke depan anak-anak kami ini mengingat bahwa apa yang diajarkan oleh ibu gurunya sejak dini Itu kembali mengukir memorinya dan untuk melanjutkan generasi-generasi yang akan datang Harapan kami juga ke depan anak pendidik kami adalah anak generasi emas Yang betul-betul mampu mengembangkan budaya lokalnya khususnya Indonesia emas Hadir memberikan tausiyah Ustadz Ahmad Irawan Yang mengingatkan agar orang tua dalam mendidik anak Selalu bercermin kepada akhlak Rasulullah Dengan harapan anak selalu menjalankan kewajiban agama Dan berbakti kepada orang tua hingga akhir hayat kelak Jalan satu-satunya adalah anak yang soleh dan solehana Yang mendoakan kita nantinya ketika kita berada di alam baza Kiriman terus datang setiap minggu ketika kita mempunyai anak soleh dan solehan Tapi maksudnya menjalankan kiriman ke dadah Karena ada visi anak yang soleh dan solehan Bahkan anak merupakan jasa kebaikan kedua orang tuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Berhasil peringatan maulid Nabi SAW Adalah kita lahirkan kembali cahaya Nabi Muhammad dalam hati kita Kita tebarkan kembali bagaimana akhlak Nabi Muhammad dalam rumah kita Kita tebarkan kembali bagaimana akhlak Rasulullah Sebagai pemimpin umat yang bisa menyelamatkan umatnya sampai ke negeri Dengan di barangnya dengan maulid Nabi Rasulullah SAW Tentunya bagi anak-anak kita anak lidi Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi Baik di dalam menata Maksudnya belajar Al-Quran Tentunya dari umur 4 sampai 6 tentunya Bisa untuk ditingkatkan di tempat-tempat lain Peringatan ini merupakan inisiasi dari para orang tua murid Di fasilitasi sekolah yang diharapkan terus berkelanjutan di tahun depan Terima kasih kepada seluruh Dewan Guru TK PAU Terpadu Arfikan Untuk melaksanakan acara ini sehingga berjalan lancar Kami selaku seluruh anggota komite mampu melaksanakan acara ini Dengan sukses dan lancar Harapannya semoga kami menjadi inspirasi untuk berikut-berikutnya Untuk semangat melaksanakan acara-acara seperti ini Sebelumnya dalam pembacaan ayat suci Al-Quran Para murid melantunkan surah An-Nabal Karena paut yang berlokasi di jalan pemurus dalam itu Tak hanya memberikan pendidikan umum Tapi juga menanamkan nilai-nilai keagamaan Eko Anggoro Banjar TV Selamat menikmati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!